Anak tidak bisa diabeikan Anak itu usianya atau tubuhnya memang kecil Tapi secara psikologis dia bisa menangkap apa yang sedang terjadi pada orang tuanya Sehingga tidak bisa diabeikan Harus diberikan pemahaman Pemahaman mengenai situasinya Tapi tetap versi anak ya dengan bahasa anak Dengan tingkat pemahaman anak Tetap bisa lah mereka kita dorong untuk berprestasi dan yang lainnya Karena tidak semua anak-anak yang Akibat dari kasus percerian Kemudian dia menjadi anak yang bermasalah Tidak selalu Kadang orang tua itu dengan masalahnya diem aja Anak tidak pernah dilibatkan Tidak pernah diajak ngobrol Misalnya yang penting anak baik-baik aja Kebutuhannya dipenuhi Nah akhirnya kan dia hanya dengan persepsinya sendiri Tapi kalau kemudian peristiwa ini didiskusikan dengan anak Terus kemudian bagaimana mengambil hikmah dari perjalanan ini Anak dapat laser learning disitu Dapat pembelajaran gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Nurika Anissa Dalam podcast spesial Ramadan Harian Surya Tribun Jatim Network Nah kali ini saya tidak sendirian Karena sudah datang tamu istimewa Masya Allah Beliau merupakan dosen dari Di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Yaitu Bu Nailatin Fauzia Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Nah saat ini Tribuners kita akan Membahas Tentang bagaimana hubungan Anak dan orang tua Terutama bagi orang tua yang single parent Bu ini kan Saya mau Ngomongin soal single parent nih Jadi orang tua Entah itu dari ayah atau ibu Pasti kan punya tanggung jawab Dan Banyak hal yang dilakukan gitu Tidak mudah gitu kan Nah terutama bagi yang single parent nih Bu Kira-kira Pertama-tama ini dalam pandangan Islam sendiri Bagaimana sih Bu untuk single parent ini Single parent itu kan Memilih sendiri Itu pilihan Kalau dalam Islam Biasanya single parent itu kan Disebabkan beberapa hal Misalnya karena meninggal Salah satu dari pasangan meninggal Punya anak kan Terus kemudian Atau karena perceraian Nah apakah akan memilih untuk Mencari Pasangan kembali Ataukah tidak Itu soal pilihan Nah salah satunya kan Orang memilih untuk Tidak Apa ya Tidak mencari pasangan lagi Tapi membesarkan Anak-anak sendirian Dibolehkan Tidak apa-apa Tapi yang penting Di dalam Islam itu adalah Pendidikan anak Nah itu kan peran orang tua ya Dalam proses pengasuhan itu Salah satu tugas orang tua itu adalah Mendidik anak-anaknya Terutama Tentang pendidikan agama Itu Nah kalau misalnya Single parent atau single mom Atau mungkin ayah Yang disibukkan oleh kerja gitu Di samping Untuk mencukupi Kebutuhan keluarga gitu kan Tapi tetap pendidikannya Harus penting nih Harus Kepada anak juga harus penting Nah bagaimana itu cara Pengasuhannya gitu Atau mungkin ada Metode pengasuhannya Lebih mudah gitu Lebih Ini tidak memberatkan Satu pihak gitu Maksudnya Dari anak juga tercukupi Pendidikannya Dari orang tua juga tetap bekerja gitu Kalau Beda ya Mbak Ika Kalau misalnya Kita mengasuh anak sendiri Dengan berdua itu kan beda ya Tapi ketika itu Pilihan bahwa kita akan Mengasuh sendiri Berarti secara mental Orang tua Baik itu misalnya Ayah yang memilih Untuk mengasuh sendiri Ataukah ibu Harus mentalnya Disiapkan dulu Karena Anak itu kan Butuh peran Ayah dan ibu Kalau misalnya Kalau misalnya Ayah atau ibu itu Bekerja Kita bisa Apa namanya Mencari pengganti Pengganti itu misalnya Contohnya adalah Ketika ayah bekerja Maka anak-anak bisa Pengasuhannya Itu ada penggantinya Misalnya carilah Pengasuh yang tepat Untuk anak-anak kita Atau carilah Pendidikan yang tepat Memang untuk Anak-anak kita Jadi tidak bisa Kemudian Ayah Orang tua bekerja Anaknya dibiarkan Sendirian di rumah Itu kan tidak mungkin Nanti malah Malah kena Kasus penelantaran Anak Itu juga harus Dipikirkan Bagaimana anak Tumbuh dan berkembang Secara Baik juga Hak-hak anak Juga terpenuhi Jadi itu yang harus Dipikirkan juga Nah hak anak itu Tidak hanya terkait Misalnya kebutuhan materi Tidak Tapi Hak-hak psikologis Anak Jadi dia butuh Rasa nyaman Dia perlu Kasih sayang Dia kebutuhan Untuk Misalnya Bagaimana berkomunikasi Yang baik dengan Orang tua Dan yang lainnya Juga termasuk Kebutuhan akan Spiritualnya Dan lingkungan Kalau ya Lingkungan juga Membentuk anak Juga Sangat Oke Tapi Kalau misalnya Untuk Kemudian Ada Satu kasus Ibu yang Mental Kan soal tadi Mental Misalnya Aduh saya Yang banyak itu Ibu Memang Single parent Memang Memang Seperti itu Kalau misalnya Ada Kasusnya Ibu Single parent Kemudian Kebutuhan Anaknya misal Tiga Kebutuhan Akan Ekonomi Lebih ringan Lebih ringan Daripada Sendirian Sehingga Kesiapan Mental Terutama Memang Ibu Yang memilih Single parent Itu penting Kesiapan Mental itu Terkait dengan Apa Kesiapan Bahwa Apa sih Yang akan Dihadapi Ketika Dalam Proses Pengasuhan Pada Anak-anak Kita Itu harus Sudah Dibayangkan Oh ini Yang akan Saya hadapi Kalau Kita tahu Ini Yang akan Saya hadapi Secara mental Itu kan Siap Kemudian Yang kedua Pasti Kita akan Dihadapkan Pada Situasi-situasi Yang itu Di luar Di luar Kendali Kita Nah itu Mental Kan juga Harus Disiapkan Nah Juga Kita perlu Melatih Misalnya Dalam Situasi Tertentu Itu Apa Yang harus Kita Lakukan Contoh Contoh Begini Ada Banyak Kasus Kekerasan Terhadap Anak Itu Pemicunya Adalah Karena Keterampilan Orang Tua Dalam Mengelola Stres Yang Kurang Jadi Ada Banyak Stres Kemudian Dia Tidak Bisa Tidak Bisa Mengelola Dengan Baik Yang Kena Sasaran Siapa Anaknya Kan Nah Sehingga Terjadilah Kekerasan Pada Anak Nah Disinilah Kemudian Bagaimana Mengelola Emosi Bagaimana Kecerdasan Spiritual Dan Yang Lainnya Itu Harus Harus Disiapkan Sehingga Anak Meskipun Dengan Single Parent Dia Akan Tumbuh Dan Berkembang Secara Baik Juga Disitu Nah Kalau Kita Sebagai Temannya Misalnya Kita Bisa Menjadi Pendengarnya Menguatkan Dia Ketika Misalnya Cerita Cerita Nah Kita Bisa Menjadi Pendengar Kita Bisa Menguatkan Dia Untuk Bagaimana Menghadapi Situasi Itu Memang Itu adalah Suatu Keputusan Yang Dipilih Sendiri Tapi Tetap Tidak Lepas Dari Takdir Allah Misalnya Yang Ditinggal Meninggal Terus Kemudian Harus Ikhlas Dalam keadaan Apapun Ketika Menjadi Oh Ini Pilihanku Jadi Harus Ikhlas Dan Harus Kuat Mentalnya Tapi Ketika Itu Untuk Ibu Atau Ayah Yang Single Parent Terus Bagaimana Untuk Seorang Anak Yang Dia Harus Dihadapkan Oleh Orang Tua Yang Memilih Single Parent Atau Orang Tua Yang Mungkin Terpisah Harus Pisah Bagaimana Anak Harus Mempersiapkan Itu Disini Komunikasi Menjadi Penting Untuk Memberikan Pemahaman Pada Anak Meskipun Itu Satu Contoh Dianggap Dia Masih Anak Anak Tidak Paham Padahal Sebenarnya Mereka Memahami Misalnya Single parent Karena Kasus Perceraian Kasus Perceraian Kadang Anak Dibingungkan Saya Harus Ikut Siapa Dan Yang Lain Untuk Memberikan Pemahaman Pada Anak Komunikasi Sesuai Dengan Usia Anak Ini Menjadi Penting Anak Tidak Bisa Diabekan Anak Itu Usianya Atau Tubuhnya Memang Kecil Tapi Secara Psikologis Dia Bisa Menangkap Apa Yang Sedang Terjadi Pada Orang Sehingga Tidak Bisa Diabekan Harus Diberikan Pemahaman Pemahaman Mengenai Situasinya Tapi Tetap Versi Anak Dengan Bahasa Anak Dengan Tingkat Pemahaman Anak Sehingga Anak Mampu Memahami Situasi Apa Yang Sedang Terjadi Dan Disitu Kita Juga Melatih Dia Untuk Realistis Terhadap Kondisi Yang Ada Berdamai Dengan Realitas Dan Kemudian Memotivasi Dia Untuk Terus Mengembangkan Kemampuannya Jadi Anak Kan Tetap Dengan Masa Depannya Nah Sehingga Peristiwa Yang Terjadi Pada Orang Tuanya Ini Dia Bisa Memahami Dan Dia Bisa Fokus Untuk Pengembangan Dirinya Jadi Tetap Bisa Mereka Kita Dorong Untuk Berprestasi Dan Yang Lainnya Karena Tidak Semua Anak Anak Yang Akibat Dari Kasus Percerian Kemudian Dia Menjadi Anak Yang Bermasalah Tidak Selalu Berarti Memang Selain Pengertian Ada Harus Kasih Sayang Meskipun Mungkin Orang Tuanya Berjelai Ya Tetap Wajib Dua-duanya Mbak Ikaya Kan Tidak Ada Bekas Bapak Atau Bekas Ibu Dan Wajibannya Kan Tetap Terus Kemudian Kalau Misal Dalam Satu Keluarga Itu Ada Anak 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 Dibagi Misal Ikut Bapak Kemudian Satunya Ikut Ibu Ketika Hubungannya Rukun Mungkin Mereka Akan Tetap Menjadi Keluarga Yang Penuh Kasih Sayang Tapi Kalau Misalnya Dari Orang Tua Ini Udah Kesel Antara Ayah Dan Ibu Itu Kesel Jadi Itu Akan Mungkin Berpengaruh Kepada Anaknya Gitu Nah Itu Bagaimana Ketika Menghadapi Situasi Disinilah Memang Kedewasaan Orang Tua Dulu Yang Yang Harus Ditekankan Oke lah Mungkin Kita Tidak Bisa Menjadi Pasangan Yang Baik Tapi Anak 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 Mereka Berdua Nah Itu Kedewasaan Dari Orang Tua Inilah Yang Memang Sebenarnya Diharapkan Gitu Ya Jadi Mungkin Mereka Sudah Punya Pasangan Masing-masing Tapi Tetap Gimanapun Ini Anak Mereka Berdua Mereka Punya Kewajiban Untuk Pengasuhan Pendidikan Nah Itu Kan Tetap Kasih Sayang Itu Yang Wajib Diberikan Nah Kalau Ketika Anak-anak Menghadapi Orang Tua Yang Kemudian Karena Kasus Perceraian Dan Memilih Single Barron Dan Mereka Tidak Akur Anak-anak Ini Kalau Mereka Memiliki Kedewasaan Untuk Memahami Itu Mungkin Ya Tidak Masalah Tapi Kalau Kemudian Dia Juga Terlibat Dalam Konflik Itu Itu Efek Buruk Ke Anak Contoh Terlibat Dalam Konflik Itu Gini Yang Ibu Mempori Anak Yang Ikut Dia Yang Bapak Mempori Anak Yang Ikut Dia Ini Tidak Pernah Akur Nah Ini Yang Tidak Dekasakan Orang Tuanya Itu Dampak Buruknya Nanti Ke Anak Di Situ Jadi Kalau Saya Lebih Apa Ya Mungkin Memang Hubungan Tidak Tidak Bisa Sejalan Tapi Tetap Anak Anak Menjadi Tanggung Jawab Dan Kedewasaan Orang Tua Itu Menjadi Penting Nah Untuk Bakti Anak Sendiri Kepada Ayah Atau Ibu Bagaimana Misal Saya ikut Ibu Saya harus Tetap Berbakti Kepada Ayah Untuk Menjalin Hubungan Seperti itu Sebagai Anak Ya Tetap Karena Orang Tua Tetap Orang Tua Dan Agama Mengajarkan Bahwa Kita Harus Berbakti Apapun Itu Orang Tua Kita Itu Tetap Mereka Yang Melahirkan Kita Terus Kemudian Mereka Yang Membesarkan Kita Sebagai Anak Harus Tetap Berbakti Nggak Boleh Nek Dede Agama Nggak Boleh Kemudian Kita Membenci Orang Tua Apapun Itu Kondisinya Nah Tapi Tetap Kita Berbakti Nah Berbaktinya Seperti Apa Ya Kita Sesuaikan Yang Tidak Melanggar Aturan Agama Kalau Ternyata Orang Tua Mengajarkan Misalnya Sebagai Bentuk Bakti Itu Melanggar Ajaran Agama Nggak Boleh Berbakti Tidak Seperti Itu Jadi Tetap Sesuai Dengan Koridor Koridor Yang Diajarkan Oleh Agama Nah Soal Berbakti Anak Kepada Orang Tua Tertama Dalam Single Parent Saya Pernah Menemui Atau Membaca Saya Pernah Membaca Waktu Itu Tentang Beberapa Konflik Soal Orang Tua Dan Single Parent Atau Anak Kepada Ibu Yang Single Parent Biasanya Itu Anak Kalau Misal Ibunya Udah Single Parent Lama Misal 10 Tahun Atau 15 Tahun Terus Ibunya Itu Akan Menikah Lagi Kedua Kalinya Tapi Anak Ini Udah Terlanjur Udah Sayang Sama Ibu Yang Single Parent Karena Kasih Sayang Dia Itu Utuh Dari Ibunya Itu Sendiri Kemudian Ibunya Akan Menikah Lagi Tapi Ada Rasa Kecewa Entah Dalam Hal Mungkin Kurang Dia Tidak Ingin Kasih Terbagi Atau Mungkin Dia Tidak Cocok Den Calon Ibunya Atau Mungkin Banyak Lain Nah Itu Bagaimana Bu Komunikasi Kuncinya Jadi Bagaimana Mengkomunikasikan Apa yang Ibu Inginkan Itu Pada Anaknya Ya Sampai Saya yakin Setiap Setiap Anak Punyalah Sesuatu Yang Mungkin Dia simpan Terus Harapan Harapannya Saya yakin Kalau ada Komunikasi Disitu Insyaallah Bisa Orang tua Akan Mengerti Anaknya Anak Juga Akan Bisa Memahami Orang tuanya Jadi Pola-pola Komunikasi Apalagi Kalau Anaknya Sudah Besar Kan Kita Harus Melibatkan Anak Untuk Misalnya Mau Menikah Lagi Itu Kan Harus Berkomunikasi Tidak Tiba-tiba Kemudian Kita Hadirkan Orang Baru Nah Komunikasi Yang Jadi Titik-titik Tekannya Selain Komunikasi Mungkin Ada Apa ya Kayak Misal Pengertian Pengertian Yang lewat Komunikasi Itu Iya Pengertian Itu kan Dibangun Dari Komunikasi Ketika Kita Mengkomunikasikan Contoh Misalnya Ibu Mengkomunikasikan Apa sih Yang dirasakan Dan dipikirkan Ibu Selama Ini Sehingga Kemudian Muncullah Kebutuhan Bahwa dia Perlu Pasangan Nah Kalau Anak Memahami Situasi Itu Atau Anak Juga Akan Mengungkapkan Selama Ini Ketika Sama Ibu Apa sih Yang Dirasakan Bonding Lagi Bonding Tidak Hanya Ketika 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 Sampai Dewasa Pun Antara Orang Tua Dan Anak Tetap Ngerus Bonding Tapi Kalau Misal Sebaliknya Ibu Misal Anak Yang ingin Orang Tuanya Ya Punya Figur Ayah Atau Punya Figur Ibu Yang Kedua Ketiga Dan Nah Itu Tapi Orang Tuanya Gak Mau Gak Mau Gak Sudah Ngapain Gak Ini Ini Sakit hati Gak Mungkin Seperti Itu Bagaimana Atau Mungkin Kenapa Harus Menggantikan Ayah Atau Ibu Yang Sudah Meninggal Untuk Kenapa Bagaimana Untuk Menggantikan Adakah Sosok Figur Yang Lain Misal Dari Keluarga Untuk Menggantikan Si Saya Kira Itu Keputusannya Ada Di Keluarga Kira Kira Anak Akan Seperti Apa Saya Ada Juga Contoh Kasus Jadi Jadi Anak Anak Pengin Karena Ibunya Ketika Ayahnya Meninggal Ibunya Masih Sangat Muda Sekali Terus Kemudian Anak Anak Menyampaikan Gak Apa Kalau Mama Mau Menikah Lagi Tapi Ibunya Mamanya Bilang Tidak Saya Sudah Nyaman Membesarkan Kalian Ya Dikomunikasikan Itu Akhirnya Karena Anaknya Melihatkan Mungkin Oh Mama Kok Sendirian Ya Tidak Temennya Kalau Ada Temennya Kan Enak Misalnya Gitu Tapi Dalam Perspektif Mamanya Ketika Dikomunikasikan Dia Tidak Begitu Saya Sudah Nyaman Dengan Kalian Membesarkan Kalian Sampai Sejauh Ini Saya Sudah Merasa Nyaman Ya Sudah Akhirnya Ya Karena Sudah Disepakati Mamanya Tetap Sendirian Ya Kemudian Tidak Masalah Juga Buat Anak-anaknya Misal Figur Pemimpin Keluarga Bisa Digantikan Kepada Pamam Gitu Kalau Pemimpin Keluarga Ketika Single Parent Tetap Mungkin Figur Ayah Kalau Yang Single Parent Itu Ibu Mungkin Figur Ayah Memang Figur Ayah Tidak Bisa Kemudian Digantikan Secara Total Oleh Ibu Dan Anak-anak Memang Butuh Itu Memangkan Figur Yang Lain Mungkin Ada Sosok-sosok Lain Yang Itu Bisa Representasi Sebagai Ayahnya Ya Bisa Jadi Dari Keluarga Bisa Jadi Atau Dari Yang Lain Nah Kita Tidak Tau Biasanya Akan Menemukan Itu Atau Mungkin Dari Ibunya Sendiri Yang Bisa Jadi Ayah Tapi Nggak Nek Secara Sembilan Dalam Masyarakat Ini Pandangan Terhadap Single Parenting Beda-beda Maaf Mungkin Tidak Semua Anak Dari Keluarga Utuh Itu Akan Sukses Tidak Sebegitu Anak Dari Keluarga Yang Mohon Maaf Tidak Utuh Atau Broken Home Juga Nakal Misal Mungkin Kurang Bagaimana Itu Bagaimana Terhadap Pandangan Masyarakat Ini Yang Sering Menganggap Mungkin Maaf Broken Home Bermasalah Itu Bagaimana Itu Memang Stigma Dari Masyarakat Tapi Sebenarnya Enggak Ada Banyak Kasus Juga Yang Anak Anak Dari Broken Home Biasanya Kan Sering Diidentikan Dengan Perceraian Dari Pasangan Di Keluarga Itu Semuanya Ketika Mereka Kemudian Tidak Apa Ya Seringkali Yang Menjadi Anak Bermasalah Itu Kan Kemudian Mereka Dilibatkan Dalam Konflik Itu Konflik Antar Pasangan Tidak Diarahkan Bagaimana Mencoba Memahami Memahami Itu Dalam Arti Oh Iya Ini Ayah Dan Ibu Tidak Sejalan Tapi Tetap Ayah Dan Ibu Punya Kewajiban Membesarkan Kalian Mengasuh Kalian Dan Kalian Punya Hak Atas Ayah Dan Nah Sehingga Anak Ini Meskipun Mereka Ya Tetap Rasa Tetap Ada Tapi Untuk Meminimalkan Itu Itu Pengertian Dari Orang Tua Ini Bahwa Anak Jangan Dilibatkan Dalam Konflik Ini Dilibatkan Itu Ya Kayak Tadi Misalnya Mamanya Marah Anaknya Dikompori Tentang Tentang Jelek-jeleknya Ayahnya Ayahnya Juga Begitu Anak Akhirnya Bingung Ini Gimana Nah Itu Sebaiknya Ya Memang Diajak Memahami Bahwa Mereka Tidak Sejalan Tapi Mereka Tetap Berkewajiban Untuk Memberikan Kasih Sayang Dan Mengasuhnya Dan Itu Kalau Sekarang Sudah Banyak Yang Kalau Kita Lihat Dari Contohnya Adalah Di Selebritis Yang Kita Bisa Lihat Mereka Akur Mereka Saling Support Kalau Mbak Ika Lihat Misalnya Kalau Mereka Ben Konflik Itu Ikut Marah Juga Ngapain Anak Dilibatkan Anak Akhirnya Jadi Bingung Juga Kita Lihat Testimoni Anak Yang Orang Tuanya Berkonflik Bercerai Kemudian Berkonflik Itu Mereka Menyampaikan Mereka Tidak Nyaman Tapi Kalau Yang Orang Tuanya Tetap Akur Itu Dalam Arti Pola-pola Pengasuhannya Tetap Jalan Itu Anak Anak Tumbuh Dengan Baik Kedewasaan Orang Dewasa Itulah Yang Yang Dibutuhkan Ya Karena Bagaimanapun Mungkin Orang Tua Adalah Ini Punya Cermin Untuk Anaknya Betul Untuk Anaknya Dan Ada Gak Sibuk Misal Cara Untuk Mengarahkan Anak Anak Tadi Misal Tidak Tidak Semua Misalnya Saya Saya Akan Menjadi Anak Dari Orang Yang Single Pairan Nah Saya Takut Sendiri Bu Aduh Nanti Pandangan Petangga Pandangan Masyarakat Sosial Bagaimana Ternyata Saya Untuk Pengertian Kepada Anak Itu Bagaimana Maksudnya Misalnya Jangan Seperti Mama Atau Mungkin Nanti Ketika Kamu Punya Keluarga Jadilah Keluarga Yang Untuk Ada Untuk Nasihat Atau Mungkin Afirmasi Afirmasi Orang Tua Kepada Anak Pasti Orang Tua Akan Memberikan Nasihat Pada Anaknya Karena Setiap Orang Tua Itu Kan Pengennya Anak Lebih Baik Dari Orang Tuanya Nah Basisnya Adalah Bisa Dilakukan Refleksi Apa Yang Dilakukan Orang Tua Ini Ini Nah Kedepannya Kemudian Membekali Dia Seperti Apa Itu Kan Bisa Bisa Ditanamkan Proses Kehidupan Yang Sedang Dijalani Orang Tua Ini Bisa Menjadi Referensi Nilai Untuk Anak Anak Kedepan Tapi Kalau Dikomunikasikan Kalau Orang Tua Tidak Mengkomunikasikan Itu Kan Ada Ada Mbak Ikaya Kadang Orang Tua Itu Dengan Masalahnya Diam Aja Anak Tidak Pernah Dijak Ngobrol Misalnya Yang Penting Anak Baik Baik Aja Kebutuhannya Dipenuhi Nah Akhirnya Kan Dia Hanya Terus Kemudian Bagaimana Mengambil Hikmah Dari Perjalanan Ini Anak Dapat Lesser Learning Disitu Dapat Pembelajaran Nah Seringkali Kan Dianggap Anak Tidak Tau Apa-apalah Tentang Ini Dan Yang Sebenarnya Ini Bisa Dijadikan Untuk Menanamkan Nilai Ke Anak Mungkin Orang Melakukan Kesalahan Agar Kesalahan Ini Tidak Diulangi Oleh Anak Kita Bisa Diskusikan Itu Sehingga Dia Belajar Tapi Kalau Didiamkan Aja Anak Kan Juga Tidak Tau Apa Yang Dibikirkan Orang Tua Permasalahan Apa Di Keluarganya Betul Nah Kemudian Kalau Bagaimana Orang Misalnya Lingkungan Akan Ngomong Begini Kalau Kuat Di Dalam Itu Anak Juga Akan Kuat Anak Kan Lebih Tau Kalau Orang Tua Terbuka Sama Anak Apa Yang Dilakukan Apa Yang Dipikirkan Disharingkan Bareng Tapi Tidak Dalam Kondisi Emosional Misalnya Marah Dan Yang Lainnya Tapi Dikomunikasikan Secara Secara Enak Secara Asertif Itu Apapun Yang Ada Di Luar Anak Lebih Paham Tidak Kok Mamaku Seperti Ini Dia Begini Bisa Jadi Malah Dia Akan Bangga Pada Orang Tuanya Nah Lambat Laun Dia Akan Bisa Mengkantar Ketika Orang Karena Apa Disini Dia Dikuati Diajak Berkomunikasi Tentang Apa sih Sebenarnya Yang Terjadi Orang Tua Ingin Anaknya Lebih Baik Dari Mereka Dan Kemudian Ingin Juga Hubungan Antara Keluarga Yang Tetap Utung Siapa Si Yang Tidak Pengen Keluarga Tapi Kan Ada Sesuatu Di Luar Kita Itu Masalah Dari Seorang Ibu Ayah Yang Haru Dikomunisikan Kepada Anak Anak Kemudian Bagaimana Nasehat Nasehat Kepada Orang Tua Yang Single Parent Untuk Tetap Kuat Mentalnya Terus Kemudian Tetap Bisa Menjalankan Karirnya Juga Misal Bekerja Seorang Diri Itu Apa Nasehat Yang Mungkin Disampaikan Orang Tua Atau Mungkin Anak Nya Juga Kalau Pada Orang Tua Saya Sangat Memahami Bahwa Tidak Mudah Mengambil Pilihan Untuk Single Parent Itu Ya Karena Semua Pola-pola Pengasuhan Baik Secara Material Non-material Psikologis Itu Ditanggung Sendirian Single Parent Nah Disini Butuh Energi Psikologis Yang Besar Energi Psikologis Spiritual Religious Yang Besar Sehingga Untuk Orang Tua Yang Mengambil Pilihan Single Parent Dikuatkan Disitu Kalau Di Aspek Psikologis Spiritualnya Kuat Insyaallah Menghadapi Apa ya Hambatan Hambatan Yang Ada Untuk Mewujudkan Mewujudkan Anak Anak Menjadi Anak Yang Soleh Soleh Itu Hambatan Jadi Tantangan Sehingga Akan Bisa Dihadapi Semuanya Saya Yakin Itu Karena Dengan Kondisi Psikologis Yang Bagus Maksudnya Yang Kuat Kemudian Spiritualitas Yang Kuat Itu Insyaallah Bisa Menghadapi Itu Makanya Bagaimana Mengelola Emosi Bagaimana Kecerdasan Atau Aspek Spiritualnya Harus Diperkuat Terus Terutama Religius Aspek Keagamaan Dan Kemudian Untuk Pendidikan Anak Kedepan Itu Pendidikan Agama Penting Itu Juga Harus Ditekankan Bagaimana Anak Berbakti Pada Orang Tua Itu Pendidikan Agama Yang Kuat Menekankan Itu Sehingga Jangan Diabekan Jadi Dalam Pola-pola Pengasuhan Dalam Pendidikan Pendidikan Agama Juga Harus Menjadi Prioritas Saya Kira Itu Mungkin Selektif Terhadap Lingkungan Juga Perkembangan Anaknya Milih Sekolah Itu Penting Juga Bermain Anaknya Dimana Itu Penting Untuk Di Pengasuhan Pengawasi Anak Seorang Diri Tanpa Bantuan Pasangan Bantuan Itu Bisa Melibatkan Orang Lain Misalnya Pengasuhan Pembantu Atau Asisten Rumah Tangga Itu Bisa Dilibatkan Tapi Memilih Asisten Rumah Tangga Kan Juga Harus Cerdas Sangat Kompleks Soal Tentang Single Parent Tapi Untuk Single Parent Dimanapun Tetap Ikhlas Kemudian Menerima Keadaan Dengan Cara Menguatkan Mental Mentalnya Terus Kemudian Tentang Wajiban Kepada Anak Terus Mencukupi H-H-H-Anak Dalam Pengasuhan Maupun Pendidikan Seperti Itu Dan Mungkin Kita Bisa Menyampaikan Bahwa Gak Gak Mudah Untuk Jadi Jangankan Untuk Single Parent Untuk Jadi Orang Tua Tidak Akan Mudah Nah Kalau Kita Menyampaikan Tidak Mudah Kita Berharap Masyarakat Support Jadi Dukungan Masyarakat Itu Juga Penting Paling Endak Punyalah Persepsi Positif Terhadap Pilihan Single Parent Ketika Orang Memilih Itu Karena Mereka 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 Butuh Dipahami Iya Betul Dan Juga Butuh Support Dari Masyarakat Apalagi Tetangga Baiklah Ternyata Ini sudah Waktunya Sudah Mulai Durasinya Mulai Tercukupi Karena Mungkin Kita Akan Berbincang Lagi Tentang Beberapa Tema Masuk Dalam Ramadhan Juga Karena Lagi Bulan-bulan Ramadhan Semoga Semua yang Di sana Semangat Juga Baik Untuk Para Single Parent Dimanapun Tetap Semangat Untuk Menjalankan Kuasanya Juga Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di podcast Yang lain Bye Bye